Pembelajaran tatap muka di tingkat sekolah SD dan SMP di Gresik dimulai pada selasa 31 Agustus hari ini. Seluruh guru dan siswa yang mengikuti pembelajaran secara tatap muka harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bupati Gresik Fandi Ahmadiyadi mengatakan, meski PTM sedang berlangsung di tingkat SD dan SMP, para guru harus melakukan tes swab seminggu sekali atau dua pekan sekali. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami. Dari surya.co.id ada Willy Abraham yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Willy. Halo, Vilda. Willy, bisa Anda jelaskan seperti apa PTM atau pembelajaran tatap muka di SD pada hari ini? Ya, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SD pertama kali di Gresik ini diikuti oleh separuh jumlah murid. Jadi, dari 500 murid yang ada di SD 06, hanya 250 murid saja yang mengikuti pembelajaran tatap muka pada hari ini. Dari 250 murid itu, Vilda, hanya tiga kelas saja yang masuk ke sekolah, yaitu kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Seperti itu, Vilda. Willy, mungkin berdasarkan pantauan Anda di lapangan, bagaimana untuk suasana dan antusiasme para siswa dan juga guru yang melaksanakan PTM ini? Ya, pantauan di lapangan, para siswa ini melaksanakan protokol kesehatan sangat ketat. Mereka wajibkan menggunakan masker, bahkan orang tua yang mengantar saja tidak boleh masuk ke dalam ruangan, ke dalam sekolah. Kemudian, para siswa langsung mencuci tangan, kecek suhu tubuh oleh guru. Kemudian, saat masuk ke ruang kelas, itu dalam satu ruang kelas hanya diisi oleh beberapa murid saja. Yang mana, dalam satu kelas itu hanya berisi sekitar 12 atau 10 murid saja. Jadi, satu kelas itu menggunakan beberapa ruang kelas agar tidak terjadi perumunan dalam satu ruang kelas itu, Vilda. Kemudian, hanya ada tiga kelas saja yang masuk pada hari ini, yaitu kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Tangan kelas 1, kelas 3, dan kelas 5 itu baru melakukan berikan tetap muka pada esokan harinya. Hari ini mereka melakukan sejarah sehari. Seperti itu, Vilda. Nanti ke depannya, apa laksanaan PTM ini akan seperti apa tindak lanjutnya? Dan apakah nantinya juga akan ada evaluasi terkait hal ini? Ya, untuk evaluasi, memang Bukati Kristi Pandi Ahmad Diani mengatakan, setiap 2 minggu sekali, guru maupun kepala sekolah harus di-sweb untuk mengecek data. Kemudian, para siswa itu juga dilakukan, menjadi tetap muka satu hari, keesokannya secara kering, secara bergantian. Jadi, diharapkan, Kristi yang dengan penurunan COVID-nya saat ini masuk ke level 3, akan terus menurun, sehingga pembelajaran tetap muka bisa berlangsung secara 100%. Boleh itu, Vilda. Baik, Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar 6, S. Kristi Pandi Ahmad Hamsyia, maksud kami, dan juga Bupati Kristi Pandi Ahmad Diani. Berikut liputannya untuk Anda. Protokol kesehatan, dan anak yang sakit tidak diperbolehkan masuk sekolah. Dan apabila ada orang tua juga yang kena COVID-19, juga tidak diperbolehkan sekolah, tetapi tetap kita, guru kita itu menyiapkan secara daring. Sekalipun 50% tidak bisa, anak itu tidak ingin ikutin, hari ini tidak bisa ke sekolah, tapi gurunya tetap ada daring untuk anak yang sakit tadi. Alhamdulillah pada pagi hari ini, kami Kabupaten Kersik terus mengevaluasi pendidikan tetap muka. Karena aglomerasi Surabaya Raya, kita sudah masuk ke level 3, maka kita akan uji coba terus. Pelaksanaan pendidikan tetap muka ini benar-benar protokol kesehatan atau tidak. Alhamdulillah, ini kami pada pagi hari ini di SDC Negeri 6.1.2. Mudah-mudahan pelaksanaan ini benar-benar protokol kesehatan dijaga, dan kami menyampaikan kepada kepala sekolah, terus mengevaluasi kesehatan, guru, dan siswa. Mudah-mudahan pembelajaran tetap muka ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar, karena kita ketahui, murid juga sangat antusias, dia ingin kembali merasakan pendidikan tetap muka di ruang-ruang kelas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!